Istiqomah bisa dikatakan susah-susah, gambang-gambang-gambang susah juga Sebenarnya ini tergantung pemahaman kita Orang banyak yang menertikan istiqomah adalah kita mampu menjaga kebaikan itu Tambah kita ada rasa hambatan atau terputus Dan saya ingatkan hadis Rasulullah SAW Kalau kita mampu terapkan dalam kehidupan kita InsyaAllah kita akan mampu membawa istiqomah Rasulullah SAW bersabda Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW di hadis yang di riwayat Karimah Bukhari Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam istiqomah Sedidu artinya kita bisa menyempurnakan keistiqomahan dalam beribadah Kita tidak jauh dari istiqomah dalam segala aktivitas Dan sedidu berarti kita sudah hakikannya istiqomah Kita sudah kita bisa membawakan kesempurnaan dalam istiqomah kita Tapi pasti dalam menjalani istiqomah dalam beribadah Pasti ada kadang-kadang istilahnya malas Ada sifat sombak Ada sifat apa? Lelah, capek, bosang Kalau sudah merasa tidak bisa menyempurnakan keistiqomahan itu Ambil tahapian kedua yang disebutkan oleh SAW Waqaribu Dekatilah dengan istiqomah Jangan kita orang karena tidak mampu istiqomah sama sekali Malah tinggalkan istiqomah Istilahnya kalau kita tidak bisa menjaga kebaikan-kebaikan seterus-menerus Kita paling tidak walaupun berkurang kebaikan dan amal salih yang biasa kita lakukan Tapi daripada tidak melakukannya sama sekali Dan Allah lebih senang amalan hamba adalah Dari istiqomahannya yang sedikit-sedikit tetapi rutin Kadang misal kita tahajud Dan ini salah satu membantu untuk mendalikan nafsu kita Ini mohon maaf nafsu manusia ini Ini terkentung kebiasaan Kalau kita misal melihat makanan enak Kalau dibiasakan makan sambil habis tambah lagi Kalau sudah terbiasa seperti ini Dia tidak akan pernah puas Apalagi melihat Apa namanya menu makanan yang macam-macam Kita masuk ke salah satu tempat makanan Yang sudah disediakan macam-macam Kalau kita menikuti hawa nafsu Apalagi menikuti pandangan mata Semuanya serba enak Kita sudah ambil sejukupnya Bahkan sudah kenyang tapi rasanya Yang aku tadi lihat tapi belum saya rasain Ini belum saya rasain Ini belum saya rasain Makanya jangan suka banyak lihat Syukuri yang sudah ada Nyikmati yang sudah ada Makanya ketika ada banyak menu makanannya Saya tidak suka lihat Saya suruh orang yang bendamik saya Ini ambil yang cukup Saya makan habis pulang Sudah sisi Tapi kalau saya lihat masih kefikiran terbawa Ini yang belum saya rasain Gimana enak ya Padahal sudah kenyang Karena manusia tidak pernah puas Dan ini salah satu Kita bisa menjaga kebaikan dalam beribadah Islam menajarkan tidak boleh berlebihan Kadang-kadang kita maksa Kita ingin misal tahajud Kalau tidak bisa tahajud Seperti rutin kita Misal 11 rakaat Atau lebih Atau panjang Ada satu malam kita merasa Hari ini saya lagi galau ya Capek Ada urusan membuat saya beban fikiran Aku kayaknya malas tahajud Daripada tidak tahajud sama sekali Paling tidak dua rakaat Dua rakaat Kalau tidak mampu dua rakaat Menangkat kesusahannya Menangkat masalah yang kita hadapi Paling tidak meringankan masalah Itu yang disebutkan Waqaribu Mendekati dengan istiqamah Ada ikhtiar Ada upaya Kita tidak bisa misal Buasa Daud Tapi buasa 9 Kamis Tidak bisa buasa 9 Kamis Buasa 3 hari dalam 1 bulan Tidak bisa 1 bulan Buasa 1 hari 1 bulan Rasulullah SAW bersedah Man sama yawman fisabilillah Ba'adahu Allahu anin nari Sab'ina kharifah Karena inti daripada buasa adalah Benar-benar buasa lillahi ta'ala Imanan Wahdi sahabat Bercaya Beriman kepada Allah Menjalankan ibadah buasa Dan menharapkan Rida Allah SWT Dibalas kebaikan Siapa yang tidak harap Dibalas kebaikan oleh Allah SWT Makanya Allah SWT Menjanjikan banyak Bahkan ada Pahala-pahala Dan karunia Yang Allah rahasiakan Allah sumbunikan Allah sediakan Bagi hamba-hamba Dan itu balasan Bagi apa yang telah kita kerjakan A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fala ta'lamu nafsun Janji Allah ini Bukan pahala yang dirahasiakan Tapi pahala yang dirahasiakan ini Bakal akan menenangkan hati Kata Allah SWT Akan membuat kamu puas Membuat kamu bahagia Kata Allah SWT Bercaya enggak janji Allah Kenapa ya Allah dirahasiakan Sambil balasan ini Akan menenangkan hati Jaza'an bimakanu ya'malun Banyak atau sedikit Itu akan menjadi balasan Bagi apa yang telah kamu kerjakan Itulah istiqamah Kita bisa kendalikan diri Kalau tidak mampu sempurna Bahkan tidak berusaha Mendekati kepada istiqamah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka n'abud W'Iyaka n'astayin Ihdina الصراط المستقيم Sirat al-lazina an'amta alayhim Wairil maghdubi alayhim Wa naddallin Amin Temaah sekalian Sebenarnya Al-Fatihah ini Kalau kita bisa hayati Bisa belajari Itu sudah luar biasa Memberikan kecukupan dalam segala hal Ihdina الصراط المستقيم Tujuh belas kali minimal dalam salat fardu Kita memohon hidayah Kejalan yang lurus Intinya istiqamah Ya mukallib al-qlub Thabit qalbi ala dinik Yang memboleh balih hati Tetapkan hatiku atas Agamamu Hidayah ini Dan memohon istiqamah Bukan hanya kebutuhan kita Semua para nabi dan rasul Memohon istiqamah Memohon hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang menarik di suratul fatiha Dan ini menjadi belajaran Buat kita Sebelum kita memohon istiqamah Selain apa yang tadi saya sampingkan Kan ada upaya Ya Kalau tidak bisa sempurna Paling tidak dekat dengan Kesempurnaan Kalau tidak bisa dengan membawa Hakikat istiqamah Berusaha mendekati dengan Istiqamah Selalu saya dorong jamaah Setiap Kamu Amal kebaikan Anda bunyi saham disitu Setiap amal kebaikan Anda bunyi saham disitu Contoh Silaturrahim Anda bunyi saham Sedekah Bunyi saham Salat malam Ada sahamnya Baca Quran Ada sahamnya Menjaga dan Memperhatikan anak yatim Ada sahamnya Walaupun satu 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 Karena ini salah satu Upaya dan ikhtiar Kita tidak tahu Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Rahasiakan Ridanya di dalam Amal Salih Ada tiga hal Yang Allah Sumbunikan Allah Sumbunikan Keridaannya Di dalam Amal Salih Kita tidak tahu Dimana Amal Salih Yang ada Di dalamnya Rida Allah Barang siapa yang Melakukannya Dapat Rida Allah Dengan mendapatkan Rida Allah Beres Dunia akhir Sudah Sisi Cuma Masalahnya Kita tidak tahu Dimana Amal Salih Yang ada Disitu Rida Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Allah rahasiakan Kemurkaannya Dalam dosa Dan maasiat Kadang-kadang Orang satu kali Berbuat dosa Tapi bisa Menjadi Celaka dunia Akhirat Karena dia Kena Kemurkaan Allah Disaat itu Yang ketiga Allah rahasiakan Waliullah Tidak ada yang tahu Siapa Waliullah Di antara manusia Kadang-kadang Bisa Waliullah Di tengah kita Kenapa Allah rahasiakan Waliullah Di tengah kita Supaya kita Tidak sembarangan Menhina manusia Bisa jadi Anda salah Menhina Waliullah Makanya kita Belajar Menhormati Semua manusia Dia Tukan sapu Tukan sampah Tukan apa Kita dah tahu Barangkali dia Waliullah Karena bisa Mendapat Darajat Waliullah Itu bisa Dengan satu Kebaikan Yang dia Lakukan Allah Angkat Kemuliaan Allah Angkat Darajatnya Menjadi Mulia Di mata Allah Makanya Jangan Jangan kita Sembarangan Menhina orang Kembali lagi Kebaikan Dan keridoan Allah Dalam Amal Salih Misal Contoh Wanita Yang kita Semua Hafal Kisahnya Yang tidak Pernah Berbuat Kebaikan Hanya Satu Kali Dia Memberikan Air Minum Kepada Ikor Anjin Allah Melihat Berbuatannya Allah Syukuri Berbuatannya Allah Ampuni Dosannya Allah Masukkan Dia Dalam Surga Itu yang Disebutkan Oleh Ulama Ternyata Ketika Dia Beramal Salih Di situ Kerana Ridha Allah Subhanahu Ada Di antara Kita Yang Bisa Mendapatkan Ridha Allah Di dalam Salat Malamnya Makanya Kembali Jemaah Sekalian Setiap Amal Salih Anda Bunyiasah Tapi Di antara Amal Salih Mana Yang Kira-kira Kesukaan Hatimu Ada Yang Lebih Tundurum Kepada Buasa Udahlah Berbanding Buasa Ada Yang Merasa Lebih Banyak Aku Suka Tahajud Udahlah Berbanding Tahajud Tapi Jangan Lupa Di Amal Amal Salih Yang Lain Anda Bunyiasah Walaupun Sedikit Contoh Sadaqah Walaupun 5,000 Sehari Walaupun 1,000 Sehari Walaupun Sebera Sehari Ada Ada Upaya Ada Sesuatu Supaya Segala Amal Kebaikan Yang Kita Fahami Yang Kita Belajari Insya Allah Menjadi Saksi Baik Allah Ternyata Hamba Ini Setiap Ada Amal Salih Dia Disitu Bunyiasah Walaupun Sedikit Itu Yang Disebutkan Sedikit Tetapi Istiqamah Lebih Disukai Dan Dicintai Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Maka Jemaah Sekalian Semakin Kita Memahami Istiqamah Dengan Pandangan Mudah Insya Allah Bakal Mudah Tapi Kalau Kita Merasa Aduh Gimana Aku Susah Istiqamah Aku Kemarin Bisa Begini Tapi Alhamdulillah Semuanya Bisa Yang Tidak Bisa Banyak Paling Tidak Jangan Tinggalkan Semuanya Hafal Tolong Kata Ini Kalau Tidak Bisa Semuanya Jangan Tinggalkan Jangan Tinggalkan Semuanya Istilah Aku Nak Bisa Terhanjut Eh Capek Dah Usah Dah Bapa Dah Bisa Lama Panjang Panjang Dua Rakaat Aku Kalau Tidur Takut Ketiduran Nanti Bangun Apalagi Tak Jamin Saya Bisa Bangun Tanah Malam Ya Sudah Tidur Salat Malam Sebelum Sebelum Tidur Boleh Salat Malam Sebelum Tidur Boleh Karena Waktu Salat Malam Habis Isya Sampai Subuh Ini Hukumnya Berlaku Kepada Masing Sesuai Kemampuan Ada Di Antara Bapa Ibu Biasa Tahajud Tidur Dan Tahajud Teruskan Ada Yang Merasa Aduh Kalau Saya Tidur Kayaknya Dah Bakal Bangun Syukur Kalau Bangun Subuh Dari Bada Malam Itu Terlewat Tidak Tertulis Salat Malam Ya Udah Salat Malam Sebelum Tidur Bahkan Itu Dianjurkan Ketika Masalah Witir Sahabat Rasul Abu Hurairah Berkata Awsani Khalili Bithalah Aku Telah Diwasiatkan Tiga Hal Atau Tiga Amalan Yang Bertama Jaga Buasa Tiga Hari Setiap Bulan Yang Disebutkan Hijri Tiga Belas Empat Belas Dan Lima Menjaga Salat Duh Menjaga Witir Sebelum Tidur Ini Abu Hurairah Sahabat Rasul Mendapatkan Amalan Dan Nasihat Dari Rasulullah Sallam Dan Ini Kembali Kenapa Ada Hadis Witir Sebelum Tidur Ada Hadis Witir Adalah Penutup Salat Malam Ini Memberikan Pandangan Kemampuan Masing Ada Yang Bisa Menutup Witir Malam Hari Dan Dia Bisa Tahajud Santai Biasa Alhamdulillah Teruskan Ikuti Hadis Ini Kalau Anda Merasa Tidak Mampu Berarti Anda Punya Pilihan Lain Menikuti Hadis Witir Sebelum Sebelum Tidur Tapi Kalau Sudah Bangun Tidur Lagi Bisa Tahajud Lagi Bisa Salat Lagi Tapi Tidak Boleh Witer Lagi Karena Sudah Witir Witir Duluan Jemaah Sekali Dimuliakan Allah S.W.T Termasuk Di Bulan Suci Ramadhan Salah Satu Yang Perlu Diberhatikan Berhatian Yang Lebih Bania Kepada Al-Qur'ah Kalau Biasa Katanya Bulan Haji Adalah Ibadah Haji Berarti Kita Lebih Bania Memperhatikan Ibadah Haji Kalau Tidak Bisa Berhaji Ada Gantinya Berbania Buasa Di 10 Hari Ber Setiap Musim Ibadah Ada Sesuatu Kestimewaan Dan Kelebihan Yang Perlu Kita Perhatikan Misal Contoh Hari Jumat Yang Terbaik Amalan Di Hari Jumat Adalah Berbania Salawat Kepada Nabi Muhammad S.W.T Berarti Boleh Saya Boleh Boleh Saja Tapi Tolong Lebih Diberhatikan Berbania Salawat Kepada Rasul Di Hari Jumat Dan Malam Jumat Menapa Kerana Itu Berbesan Atau Bermintaan Dari Nabi Muhammad S.W.T Di Bulan Ramadhan Lebih Bania Berhatikan Al-Quran Jumat Sekarang Kita Tanya Diri Masih Berapa Bania Kita Baca Al-Quran Sehari Saya Membaca Memperhatikan Berjam Jumat Ketika Saya Membaca Imam Syafi'i Mambu Menkhatim Al-Quran 60 Kali Sehari 60 Kali Di Bulan Ramadhan Berarti Dalam Sehari Berapa Kali Dua Kali Bayangin Saya Pernah Menhitungkan Kira-kira Berapa Kita Mampu Menkhatim Al-Quran Dalam Sehari Dibutuhkan 8 Sampai 10 Jam Bisa Khatim 30 Juz Dalam Sehari Itu Bagi Orang Yang Cukup Lancar Kalau Yang Berbata Bata Wallahu Alam Mungkin Bisa Habis Umurnya Belum Tentu Habis Baca Al-Quran Tapi Ini Kembali Jalan Karena Berbata Bata 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 Sambi Bahasanya Dalam Hadis Berat Membaca Dia takut Salah Karena Dia tidak Pernah Dipimpin Bacaannya Tidak Pernah Diarahkan Bacaannya Dia Hanya Sesuai Kemampuan Dia Ingin Menunjukkan Kepada Allah Yang Terbaik Tapi Dia Tidak Mau Menjadikan Alasan Walaupun Saya Belum Ada Guru Yang Bisa Memimpin Saya Tapi Ada Minat Untuk Membaca Al-Quran Niatnya Begitu Ada Kesempatan Belajar Saya Bakal Belajar Bukan Niatnya Mau Terus Salah Ketika Ada Kesempatan Belajar Aku Sudah Begini Aja Ini Yang Yang Bermasalah Tapi Tetap Dia Ada Upaya Ingin Belajar Dan Terus Memperbaiki Bacaan Allah Akan Berikan Dua Pahala Satu Karena Dia Mau Baca Al-Quran Yang Kedua Karena Kesusahan Dan Kesalahan Yang Dia Hadapi Dalam Membaca Al-Quran